Kereta berdarah jilid 14. Ko An Ing merasa amat terkejut sekali, tak disangka olehnya dengan kepandaian silat yang begitu tinggi dari Cha Ken Hong, Ciu Tong, Tian Xiang Tai Su serta Yuan Si To'o Ti yang sekalian kini bisa terkurung di dalam lembah tersebut, bahkan saat ini Ciu Tong sendiri pun sudah menderita luka. Jadi yang dimaksudkan oleh surat berdarah yang dibawa burung merpati itu menunjukkan Ciu Tong sekalian yang terkurung dengan cepat dia mencekal tangan iblis tua dari lautan timur ini untuk diperiksa denyutan jantungnya amat lemah, jelas kalau dia kini sudah menderita luka dalam yang amat parah. Pemuda itu tidak habis berpikir siapakah orang yang memiliki tenaga dalam yang sedemikian tinggi bisa melukai Ciu Tong yang memiliki kepandaian tenaga iblis mayat membusuk sehingga demikian parahnya. Ko An Ing pun segera membantu Ciu Tong masuk ke dalam gua, walaupun di antara mereka berdua boleh dihitung merupakan musuh bebu yutan tapi keadaan pada saat ini sama sekali berbeda, dia harus menolong Ciu Tong karena dialah satu-satunya orang yang berhasil menerjang keluar dari lembah Ciet Hongku dan dia pula satunya manusia yang mengetahui apa yang terjadi setelah membimbing Ciu Tong masuk. Pemuda itu kembali memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu untuk memeriksa adakah orang-orang dari lembah Ciet Hongku yang menguntip datang setelah dirasanya keadaan. Pemuda itu baru membuka pakaian sebelah atas dari seng iblis tua untuk diperiksa, mendadak. Ak-akh teriak Ko An Ing dengan kagetnya. Di atas gunung Ciu Tong terteralah sebuah bekas telapak tangan berwarna merah darah, berkilat laksana membarangnya seonggokan api unggun. Diam-diam dia mulai menghembuskan napas panjang, dalam hati Ko An Ing tahu bila mana bukannya Ciu Tong memiliki ilmu mayat membusuk yang melindungi badannya mungkin pada saat ini dia tak mungkin berhasil meloloskan diri dari serangan tersebut. Siautan serunya kemudian kepada gadis itu setelah termenung berpikir sebentar. Coba kau buatkan api unggun, aku mau bantu dirinya untuk menyembuhkan luka yang diderita. Mendengar perkataan tersebut, Seng Siautan jadi melengat, membantu Ciu Tong untuk menyembuhkan lukanya. Tapi dia tidak mau membantah, api unggun segera disiapkan. Perlahan-lahan Ko An Ing memejamkan matanya, mulai berpikir, Jin Wong pernah memberi pelajaran yang amat banyak sekali care-care untuk menyembuhkan luka, dia percaya luka yang diderita Ciu Tong waktu ini bisa disembuhkan olehnya dengan mudah apalagi kepandaian silatnya pada saat ini sudah memperoleh kemajuan yang mendadak. Dia membuka matanya kemba ii dan membuka seluruh pakaian yang dikenakan si iblis tua dari lautan timur itu. Tangan kanan mulai disentilkan melancarkan sebelum angin serangan di mana terdapat luka pukulan kemudian baru bangun dan berjalan ke samping api unggun, ke sepuluh jari tangannya dengan tiada hentinya disentilkan menotok 108 buah jalan darah yang ada di bagian tubuh bagian atas, Sedang Ko An Ing sendiri semakin berjalan semakin cepat, tubuhnya pun mulai gemetar, Seng Siao Tan yang tadi melengos tak tertahan menoleh juga pada saat ini, melihat Kera Ko An Ing menyembuhkan luka ini hatinya jadi amat terperanjat. Bukankah Kera menyembuhkan luka ini menggunakan ilmu Kiyu Yang Simeh yang amat lihai pikirnya di hati? Dari ayahnya Seng Su Im gadis itu pernah mendengar Kera menyembuhkan luka dengan ilmu tersebut, cuma ayahnya tidak bisa tidak disangka Ko An Ing ternyata memahami benar-benar bahkan kelihatannya begitu sempurna, hal ini sungguh berada di luar dugaan. Beberapa saat lamanya pemuda itu baru duduk kembali, air mukanya dengan perlahan sudah pulih seperti sedia kalah sedang dari mulutnya menghembuskan napas panjang. Kera menyembuhkan luka dengan menggunakan ilmu Kiyu Yang Simeh ini tergantung pada mengerahkan hawa murni yang lihai untuk disalurkan ke dalam tubuh orang yang terluka, kini pemuda itu pun merasa amat lelah sekali. Setelah beristirahat sejenak, kesegaran badannya baru pulih kembali, dia lantas bantu Chiu Tong memakai pakaiannya kembali dan tersenyum. Waktu itulah Chiu Tong pun sudah sadar kembali dari pingsannya. Chiu Tong i sekarang kah sudah sembuh, tetapi harus beristirahat dulu beberapa saat katanya tersenyum, dengan pandangan melongo si iblis dari lautan timur itu memperhatikan pemuda tersebut lama sekali, hampir-hampir dia tidak percaya kalau kean ini ah yang sudah menyembuhkan lukanya. Jangan bicarakan soal permusuhan antara mereka, cukup dengan kepandayan yang dia miliki seharusnya tidak mungkin bisa menyembuhkan luka yang dideritanya dengan Kera ini, dia tidak mungkin memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna. Dia memandang sekejap ke arah kean ing lalu menghela nafas panjang. Hei, Yuan Si To'o Ti yang lenyap tak berbekas, aku serta Chia Can Hang masih ada lagi si Hua Osto tua kena diketung oleh delapan orang manusia berkerudung yang amat lihai ujarnya perlahan. Huo Siu Huo Siu Cilik sudah ada puluhan orang yang dinasa, kita terdesak lalu mengundurkan diri ke dalam gua siapa tahu di sana kita terkurung, putraku serta muridku pada mati semua dalam keadaan yang sangat mengerikan, mendengar perkataan itu baik Koan Ing maupun Seng Siu Tan jadi amat terperanjat, Yuan Si To'o Ti yang lenyap. Di dalam hal ini pasti tersembunyi satu persoalan yang amat besar biasanya cukup salah seorang saja dari antara tiga manusia genah empat manusia aneh munculkan diri di dalam dunia Kang Ong sudah cukup menggetarkan setiap orang, kini mereka bertiga ditambah dengan Suto Beng Cu, Huting Huo Siu itu jagoan nomor wahid, di Tibet serta Tian Leong Tai Su jagoan nomor wahid, di daerah Elo Ohentong kini pada terkurung semuanya. Kembali Chiu Tong tertawa pahit, aku sendiri pun sebetulnya tidak percaya tetapi buktinya memang demikian, tindakan mereka benar-benar amat buas, setelah kami terkurung mereka mulai menyerang dengan menggunakan api, untung sekali di atas gua tersebut ada sebuah lubang kecil sehingga menyerang dengan menggunakan api tidak mendatangkan hasil, dan mereka pun tidak berani menyerbu ke dalam gua, karena itu terpaksa pada mengurung dan mengepung sekeliling tempat tersebut. Ko An Ing jadi melengat, dia tidak mengira kalau kekuatan dari lembah Chiet Hon Ku jauh berada di luar dugaannya, di dalam lembah itu ternyata terdapat begitu banyak jagoan berkepandaian aneh. Berpikir akan hal itu hatinya jadi bergidik, kira pemikiran terhadap pihak musuh pun jadi berubah kembali, tampak Chiu Tong kembali mengerutkan alisnya rapat titik. Tetapi kami tahu Seng Su In bakal menyerang datang, menggunakan kesempatan sewaktu kemarin malam hujan deras aku menerjang keluar dari gua tersebut, siapa sangka punggungku kena dihajar oleh mereka, Ko An Ing mengerti Chiu Tong yang namanya ada di dalam deretan empat manusia aneh selama 20 tahun ini, tak seorang pun yang berani memandang rendah dirinya, siapa sangka ini hari dirinya kena dihajar satu kali sewaktu bergebrak dengan orang hal ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang amat memalukan dirinya, mendagak Chiu Tong tertawa, ujarnya lagi, tetapi dia pun tidak bisa memperoleh keuntungan yang banyak, sewaktu aku balik tangan tongkatku berhasil pula menghajar dirinya. Dengan begitu keadaan kita pun seimbang Ko An Ing cuma tersenyum saja, dia tidak berbicara. Hei, bila mana aku tidak terluka sedang Yuan Si To'o Tiang yang pergi mengejar musuh sudah kembali, maka situasi kita pada waktu itu akan berubah ujar si iblis tua itu lagi sambil menghela nafas panjang. Sekalipun lembah Chiu Tong ku merupakan daerah terlarang tetapi aku pun masih bisa keluar dari sana dalam keadaan segar bugar, apakah pamanca sekalian kini berada dalam keadaan baik-baik? Saja tanya Ko An Ing kemudian sambil mengerutkan alisnya, kini mereka masih terkurung, untuk sesaat tak berhasil meloloskan diri dari kepungan, tetapi di antara kedelapan orang berkerudung itu pun tak seorang pun yang meninggalkan tempat tersebut. Aku takut lama-kelamaan mereka akan jadi lelah sendiri dan tidak kuat. Ko An Ing termenung sebentar, dia merasa Seng Su Im yang masuk ke dalam lembah Chiet Hon ku tentu akan terhadang di suatu tempat, sesampainya di dalam gua itu pun ada kemungkinan sekalian kena terkurung. Berpikir akan hal itu hatinya jadi khawatir, tak terasa lagi dia lantas bangun berdiri. Ciam Pui kau beristirahatlah dulu di sini, aku serta da akan masuk dulu ke dalam lembah, dengan termangu-mangu Chiu Tong memandang wajah pemuda itu, dia tidak percaya kalau Ko An Ing suka menolong dirinya, sikap yang begitu hormat dari Ko An Ing serta tindakannya yang suka menolong dirinya membuat Chiu Tong merasa terharu, dalam hati dia amat berterima kasih sekali kepada dirinya, Hei, kita datang bersama-sama dari daerah Tiong Goan apalagi aku pun angkat nama bersama supeknya, kenapa kita harus saling bergebrak sendiri? Bukankah tindakan yang salah? Ini hanya mendatangkan keuntungan bagi lembah Chiet Hon ku pikir si iblis tua itu diam-diam, kini melihat pemuda itu hendak berlalu dia pun lantas mengangguk, kalian berhati-hatilah, aku pun akan berusaha berangkat ke sana secepat mungkin, setelah menjura memberi hormat dengan menarik tangan Seng Xiaotan mereka berlari keluar gua. Dengan termangu-mangu Chiu Tong memperhatikan bayangan punggung dari kedua orang itu, pikirnya kembali, Hei, kini aku tidak boleh memisahkan kedua orang muda-mudi itu lagi, setiap urusan sudah diatur oleh Tion, bila mana aku paksakan diri juga, maka seperti kejadian ini hendak mencelakai orang malahan mencelakai diri sendiri, Ko An Ing dengan menggandeng tangan Seng Xiaotan dengan cepatnya lari menuju ke dalam lembah Chiet Hon ku. Terhadap lenyapnya Yuan Si To'o Ti yang secara mendadak dalam hati dia merasa tidak paham, lenyap karena mengejar musuh. Atau mungkin sejak semula dia sudah punya rencana untuk memancing para jago bulim ini masuk ke dalam daerah terlarang itu, atau mungkin pula dia mempunyai sangkut paut dengan rencana busuk yang diatur kali ini. Berpikir sampai di situ Ko An Ing merasakan hatinya bergetar, dapatkah Yuan Si To'o Ti yang bersekongkol dengan pihak lembah Chiet Hon ku. Tetapi hal itu tidak mungkin bisa terjadi, karena dengan nama baik serta kecemerlangan dari Partai Bulong tidak mungkin dia orang sudi berbuat demikian. Tubuh mereka berdua dengan amat cepatnya berkelebat menuju ke lembah Chiet Hon ku tanpa bertemu dengan rintangan apapun. Waktu itu hari sudah amat siang, tetapi cuaca amat buruk dan diliputi oleh awan gelap, agaknya hujan kembali akan turun. Dengan cepatnya mereka berdua sudah tiba di mulut lembah Chiet Hon ku yang merupakan dua buah batuan besar yang tajam, di atas sebuah batu yang tajam terukirlah Chiet Hon ku tiga tulisan besar, selain itu apapun tidak kelihatan. Mereka berdiam diri beberapa saat lamanya di luar lembah tersebut, setelah itu kembali tubuhnya bergerak menubruk ke dalam lembah. Lembah itu amat luas sekali laksana tak ada ujung pangkalnya, sekeliling tempat itu dikurung dengan gunung yang tinggi, bentuknya mirip sekali dengan sebuah umber. Dengan ragu-ragu koan ing memeriksa sejenak keadaan di sekeliling tempat itu, sewaktu dilihatnya di depan tampak sebuah hutan, mereka berdua pun lantas melanjutkan perjalanannya menuju ke arah sana. Siapa tahu baru saja tubuh mereka masuk ke dalam hutan, mendadak terdengarlah suara yang aneh berkumandang keluar. Buru-buru pemuda itu putar tubuhnya, tampaklah di atas sebuah tanah lapang sedang terjadi suatu pertempuran yang amat sengit antara seseorang dengan puluhan orang berkerudung. Orang yang menyekal pedang itu bukan lain adalah cingit nikau sedang ke sepuluh orang manusia berkerudung itu masing-masing sedang mengayunkan sebuah jala berwarna merah yang luasnya beberapa kaki sedang mengurung dirinya. Melihat kejadian itu koan ing jadi amat terperanjat dia tidak menyangka kalau cingit nikau kembali menerjang masuk ke dalam lembah tersebut. Waktu itulah kesepuluh buah jaring berwarna merah itu telah disebarkan ke atas mengurung seluruh tubuh nikau muda itu, sedang pada wajah cingit nikau penuh diliputi oleh kegelisahan. Maka dengan amat gelusarnya koan ing bersuit panjang, tubuhnya bagaikan kilat meluncur kedep menerjang ke arah sepuluh orang itu. Pedang kiam hang kiamnya dengan membentuk cahaya keemas-emasan membentuk gerakan setengah pusur membabat ke arah mereka dengan ganasnya inilah jurus noci sin kiam dari ilmu pedang tian yu hei kiam. Kesepuluh jaring warna merah yang berhasil mementalkan pedang cingit nikau sewaktu melihat datangnya serangan dari pemuda itu dengan cepat ditarik untuk menangkis datangnya babatan itu. Sinar matuk koan ing berkelebar tajam, dia tidak ingin cingit nikau yang baru saja semibuh dari lukanya kini kembali terluka, maka pedangnya disentakan ke depan bermaksud membabat putus jaringan merah itu. Tetapi baru saja pedangnya terbentur dengan jaring itu pedang kiam hang kiamnya sudah kena digulung, hatinya jadi berdesir apalagi waktu itu ada dua buah jaringan merah kembali mengurung ke bawah dari sebelah kiri serta sebelah kanan. Di tengah suara suitan yang amat keras ujung pedang kiam hang kiam memancarkan cahaya yang berkilauan, dua buah jaring berwarna merah itu sudah kena dibabat putus sedang tubuhnya pun dengan mengambil kesempatan itu menerjang ke tengah udara. Cingit nikau yang kehilangan pedangnya melihat kembali ada sebuah jaring berwarna merah mengurung ke atas tubuhnya, terburu-buru dia menyingkir ke samping. Tubuh koan ing yang ada di tengah udara segera berputar setengah lingkaran, baru saja dia bermaksud turun tangan menolong cingit mendadak tampaklah olehnya. Tidak ada dua orang yang mendesak ke arah Seng Xiaotan, hatinya jadi terperanjat. Xiaotan hati-hati teriaknya keras. Pada waktu itulah cingit nikau sudah mendengus berat, tubuhnya kena diseret sejauh satu kaki oleh hujung jaringan tersebut. Pemuda itu lantas merasa rada bergidik, baru pertama kali ini dia menemui musuh yang melancarkan serangan dengan menggunakan senjata jaring, untuk beberapa saat lamanya dia jadi kebingungan apa yang harus dikerjakan. Serahkan nyawamu bentaknya kemudian sambil berkelebat menerjang ke arah depan. Di antara suara bentakan yang amat keras itulah pedangnya melancarkan satu serangan dasyat menghajar orang berkerudung yang lagi mendesak ke arah cingit nikau. Orang berkerudung itu jadi terperanjat maka jaring merahnya ditarik untuk mengurung tubuh koan ing, pemuda itu segera mengerutkan alisnya, pedang dengan jaring segera bentrok menjadi satu sedang tubuhnya dengan mengambil kesempatan itu meluncur ke bawah dan menerjang keluar. Di mana pedang kiem hang kiemnya berkelebat, orang berkerudung itu pun mendengus berat, pedangnya dengan cepat berhasil menyayat dada orang itu, tapi dirinya pun kena terkurung oleh jaring merah yang disebar oleh mereka itu. Orang berkerudung lainnya melihat kejadian itu segera pada membentak keras, tubuh mereka dengan cepat menubruk. Koan ing yang melihat tubuhnya terjerat sedang jaring-jaring lain yang pun sudah ditebarkan ke atas badannya dengan gusar dia membentak tubuhnya segera menggelinding ke arah luar sedang pedang kiem hang kiemnya berturut-turut melancarkan delapan serangan gencar Membabat tubuh bagian bawah dari orang-orang berkerudung itu, manusia siap berkerudung itu pun terdesak menyingkir ke samping, mengambil kesempatan itu tubuh koan ing meluncur ke tengah udara, Di antara berkelebatnya cahaya pedang yang dipancarkan dari pedang kiem hang kiem jaring-jaring warna merah itu sudah kena dibabat putus semua, kembali tubuhnya dengan cepat berjumpalitan diteugah udara, mendadak. Ah, kemana perginya Seng Siau Tan teriaknya kaget. Begitu tubuhnya melayang turun ke atas tanah pedangnya pun melancarkan serangan dengan menggunakan jurus herianitsian tangannya yang sasu melancarkan serangan menghalangi serangan-serangan jaring merah, Tangan yang lain menyambar tubuh cingit nikau yang jatuh tidak sadarkan diri, di antara suitan yang amat nyaring tubuhnya dengan cepat meluncur ke dalam hutan itu. Sewaktu dilihatnya orang berkerudung itu tidak melanjutkan pengejarannya dia pun mulai memperlambat larinya. Hutan itu amat lebat dengan pepohonan yang tumbuh merapat, selain itu apapun tak kelihatan lagi. Hatinya mulai merasa cemas, kemana perginya Seng Siau Tan? Apakah dia orang kena ditawan? Sambil menggendong tubuh cingit pemuda itu lari terus ke arah depan, Tapi tak berhasil juga menemukan gadis tersebut sedang dirinya semakin masuk semakin berada jauh di tengah hutan, Akhirnya sampailah dia orang di sebuah jeram yang amat deras dengan pemandangan yang indah. Ko An Ing menghentikan larinya dan meletakkan lubuh cingit di atas batu, Dia melihat wajah Nikau itu pucat pasti bagaikan mayat. Sebetulnya dalam hati pemuda itu bermaksud untuk memeriksa keadaan luka dari cingit ini, Tapi walaupun dia adalah seorang beribadah tapi bagaimanapun juga dia tetap seorang perempuan, Buat dirinya agak tidak leluasa untuk membuka pakaiannya untuk mengadakan pemeriksaan. Akhirnya dia jatuhkan diri duduk bersila dan memangku tubuh cingit di atas lututnya, Dia takut Nikau itu kedinginan tapi merasa khawatir pula akan lukanya. Hal ini membuat pemuda itu jadi kebingungan suara air terjun bergema memekikan telinga. Dengan termangu-mangu Ko An Ing memperhatikan air yang dengan derasnya mengalir ke bawah, Dia mulai berpikir kemana perginya Seng Xiaotan? Bagaimana dia harus berbuat terhadap cingit yang ada di hadapannya? Waktu itulah mendadak suara dengusan yang amat dingin bergema dari belakang tubuhnya, Pemuda itu jadi terperanjat, dia sama sekali tidak merasa kalau ada orang yang sudah berada di belakang tubuhnya, Dengan cepat dia meloncat ke tengah udara sedang tangan kanannya mencabut keluar pedang Kiem Hang Kiem yang tersoran pada punggungnya. Tetapi sebentar kemudian kembali dia jadi melengap karena orang yang ada di belakangnya pada saat ini adalah seorang Nikou Berjubah putih dengan wajah yang penuh senyuman, Orang itu bukan lain adalah Seng Hang So Ad Nye. Cuma saja waktu ini wajah Nikou tua ii uanap keren dan berwibawa, Dengan dinginnya dia sedang memandang ke arahnya. Kau aning jadi amat terperanjat, selama ini dia belum pernah melihat sikap yang begitu dingin dari Seng Hang So Ad Nye. Setelah ragu-ragu sejenak akhirnya dia berkata, Sutai, murimu. Kau aning potong Seng Hang So Ad Nye dengan suara dingin. Kau hendak bunuh diri atau menunggu aku yang turun tangan apa? Aku tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Sutai seru pemuda itu dengan terperanjat. Seng Hang So Ad Nye segera tertawa dingin, Aku sudah melanggar peraturan dengan melepaskan kau serta siyautan turun gunung, Tetapi kau sudah memikat hati muridku, Bukan begitu saja bahkan luka yang kau dari tak kini sudah sembuh, Hal ini benar-benar berada di luar dugaanku. Kau aning jadi melengak, Seng Hang So Ad Nye menuduh dia telah memikat hati muridnya Cingit Nikou, Hal ini mana mungkin bisa terjadi? Sewaktu dia lagi termangu-mangu itulah mendadak terdengar Cingit mengeluh. Terburu-buru dia lantas meletakkan tubuh Nikou muda itu ke atas tanah. Sutai, kau jangan salah paham, Sewaktu dia lagi berbicara sampai di situ Cingit Nikou sudah bangun, Sewaktu dilihatnya Seng Hang So Ad Nye ada di sana dia lantas memanggil, Suhu siapa yang jadi suhumu dengus Nikou tua itu dengan dingin. Tubuhnya mendadak meloncat ke atas, Pedang di tangan kanannya dengan amat cepatnya melancarkan satu tutukan menghajar leher Cingit Nikou. Kau aning yang melihat kejadian itu jadi amat terperanjat, Dia sama sekali tidak menyangka kalau Seng Hang So Ad Nye bisa melancarkan serangan menghajar tenggorokan dari Cingit Nikou. Dia tahu Seng Hang So Ad Nye tentu sudah menaruh salah paham terhadap dirinya, Nikou tua itu pastilah sudah mengira muridnya dengan dia orang sudah mengikat suatu hubungan yang intim. Sutai, tunggu dulu cegahnya dengan keras. Di antara suara bentakan yang amat keras, Pedang kiem hong kiam di tangan kanannya sudah menangkis datangnya serangan dari Nikou tua itu. Seng Hang So Ad Nye yang melihat kuan ing berani turun tangan menangkis serangannya dalam hati semakin gusar lagi. Bangsat, kau berani bentaknya keras dengan gerakan yang tidak berubah pedang di tangan kanannya segera membabat ke arah pergelangan tangan. Pemuda itu, sedang tubuhnya sambil melayang ke atas melancarkan tendangan dasyat. Tendangannya kali ini dilancarkan amat keras, bahkan disertai dengan angin serangan yang tajam. Kau an ing jadi terperanjat tubuhnya dengan cepat meloncat ke atas udara sedang kaki kanannya melancarkan tendangan pula menangkis datangnya tendangan dari Nikou itu. Seng Hang So Ad Nye sendiri pun diam-diam merasa amat terperanjat, dia yang melihat kecepatan gerak pemuda itu sewaktu berubah serangan dalam hati Sudan mengerti kalau kepandaian silatnya kembali mendapatkan kemajuan pesat, dia sama sekali tidak menyangka kalau kepandaian dari pemuda itu bisa demikian lihainya. Suhu Kau ada di atas sebuah batu yang menongol keluar di antara tebing serta air terjun dan diam lantas pikirnya, ah ah, untung sekali aku tidak sampai jatuh ke dalam air terjun tersebut. Dengan perlahan cingit Nikou menyobek ujung pakaiannya setelah dibasahi dengan air telaga lantas ditempelkan ke atas kening pemuda tersebut, Sute Kau merasa baikan bukan serunya, dengan termangu-mangu koan lak memperhatikan diri cingit Nikou yang waktu itu sedang tersenyum. Walaupun dia sudah cukur rambut jadi Nikou apalagi wajahnya tidak begitu cantik menurut penglihatannya tetapi dia memiliki suatu daya penarik yang amat aneh sekali. Tiba-tiba koan ing teringat kembali akan kata-kata dari sinhang soat niye, suci. Serunya tidak tenang. Agaknya cingit Nikou mengerti apa yang sedang dipikirkan di hatinya, lalu dia tersenyum. Sute Kau jangan banyak berpikir ujarnya. Tidak peduli orang lain berbicara apapun janganlah kau peduli, maksudku turun dari puncak sulihang tidak lebih karena merasa khawatir buat keselamatanmu, asalkan kau jangan mensiasiakan diri seng sioutan, itulah sudah lebih amat cukup sekali. Koan ing jadi melengat. Dengan pandangan terpesona dia memperhatikan diri cingit Nikou, dia merasa bahwanya li perempuan ini sungguh tidak kecil, dia orang ternyata sama sekali tidak memperdulikan kedudukannya sebagai seorang. Nikou maupun terhadap hubungannya dengan seng sioutan. Sute, terdengar cing L.T. Nikou kembali berkata sambil membereskan rambut pemuda itu. Tidak ku sangkakah sudah demikian besarnya tapi masih belum bisa menjaga diri sendiri untuk beberapa saat lamanya. Koan ing mempunyai suatu perasaan yang aneh, dia merasa cingit serta seng sioutan merupakan manusia lain jenis, dia merasa cingit benar-benar terlalu memperdulikan dirinya bahkan tanpa memperdulikan lukanya yang diderita dia sudah merawat dirinya. Ah, alangkah baiknya bila mana cingit suka menjadi enciku. Pikirnya. Dengan perlahan dia bangun duduk lalu tersenyum. Suci aku sama sekali tidak terluka, bagaimana kalau kita bercakap dua sambil duduk cingit Nikou yang melihat dia bermaksud untuk duduk kali ini tidak mencegah lagi. Sute, sahutnya. Coba kau tarik dulu napas panjang-panjang, bila mana tidak kuat janganlah terlalu dipaksa. Koan ing yang melihat cingit begitu menaruh rasa khawatir terhadap dirinya dia pun tidak enak untuk membangkang maka dia pun menarik napas panjang. Terasalah kecuali dadanya agak sesak, tidak terdapat rasa apapun lainnya, dia lantas tertawa. Terima kasih atas perhatian dari Suci, aku tidak mengapa, cingit tersenyum, dia pun segera mengambil keluar barang serta pedang. Sute setelah kau jatuh tidak sadarkan diri aku takut badanmu yang berbaring itu terganjal dengan barang-barang ini maka itu aku lantas mengambil keluar barang-barang itu. Sekarang kau terimalah kembali, katanya sambil tertawa. Koan ing segera menerima benda-benda itu dan memandang ke arah cingit nikau dengan terpesona. Di dalam hati pemuda itu merasa amat terharu atas perhatian yang diberikan nikau muda itu terhadap dirinya. Cingit nikau yang meihihat pemuda itu termenung dia lantas tersenyum, ujarnya, Sute, coba kau lihat jeram ini amat indah bukan dengan perlahan koan ing pun dong akan kepalanya memandang ke arah air terjun itu. Walaupun begitu berbagai ingatan kembali berkelebat di dalam benaknya, suci aku hendak mencari siautan, katanya mendadak. Selesai berkata dia menoleh dan memandang sekejap ke arah cingit nikau. Agaknya nikau itu dibuat melengak oleh perkataan dan pemuda itu, dengan perlahan dia menundukkan kepalanya, titik-titik air mata pun mengucur keluar membasai pipinya, lama sekali dia termenung tidak keren mengucapkan sepatah katapun, koan ing yang melihat kejadian itu hatinya menjadi tidak tenang, tetapi dia tidak bisa berdiam lebih lama lagi tanpa pergi mencari diri seng siautan. Cingit nikau yang baru saja terluka tetapi dia begitu perhatian merawat dirinya, kini setelah dirinya sadar kembali bagaimana mungkin lantas pergi? Apalagi selama ini dia terus menerus memperhatikan dirinya. Suci, ujarnya kemudian dengan hati tidak tenang. Sebenarnya aku ingin berdiam di sini, tetapi sekarang mau tak mau aku harus pergi mencari siautan, dengan perlahan cingit nikau dongakan kepalanya dan memandang ke arah pemuda tersebut. Kau pergilah dan jagalah dirimu baik-baik ujarnya kemudian. Koan ing yang mendengar perkataan itu, hatinya benar-benar dibuat amat terharu, suci, terima kasih. Wajah cingit nikau yang putih bersih itu kini sudah dibasai dengan butiran dua air matu yang amat banyak, sambil menahan isak tangis yang semakin menjadi itu dia memandang ke arah pemuda itu dengan pandangan sayu. Akhirnya Koan ing merasa tidak tega sendiri, katanya dengan suara yang amat halus, suci tempat ini mungkin rada tidak leluasa buat dirimu, biarlah aku hantar kau keluar dari tempat ini dulu, terima kasih, tidak usah aku bisa keluar sendiri apalagi kini aku sedang ingin berdiam beberapa saat di sini, kata cingit nikau sambil tertawa paksa, kepalanya pun ditundukan rendah-rendah. Kau pergilah terlebih dulu, asalkankah selamat saja, hatiku sudah lega, lama sekali Koan ing termenung, akhirnya dengan beratkan hati dia bangkit berdiri juga, suci, selama tinggal serunya kemudian, sehabis berkata tubuhnya pun meloncat melewati jeram itu. Dengan beberapa kali bersalto di tengah udara akhirnya sampai juga dia di atas batuk putih itu, lama sekali dia berdiri termenung di tepi jeram tersebut hatinya benar merasa terharu oleh sikap yang begitu tulus dari cingit nikau, diam-diam pikirnya, bila mana aku mempunyai seorang enci seperti cingit sungguh menyenangkan sekali. Teringat akan hal itu, dia pun kembali terbayang wajah Seng Xiaotan, maka tubuhnya segera berputar dan lari menuju ke arah luar. Waktu itu cuaca sudah mulai menggelap kembali, sesudah melakukan perjalanan beberapa saat akhirnya sampai juga Koan ing di dalam sebuah hutan yang lebat. Bab 34. Suasana di dalam hutan itu amat sunyi sekali, tak terdengar sedikit suara pun, angin bertiup sepoi-sepoi membawa suara hembusan yang amat syahdu sekali. Di dalam hati Koan ing merasa amat heran, pikirnya, akaha, kenapa di tempat ini tak kelihatan sesosok manusia pun dengan langkah yang amat perlahan dia berjalan masuk ke dalam hutan itu sedang matanya dengan tajam memperhatikan sekeliling tempat itu. Tampaklah di depan sebuah tebing duduk enam orang di atas permukaan tanah. Di atas tebing itu tampaklah sebuah celah yang amat sempit yang cukup untuk diterobosi oleh seorang manusia saja. Bukankah tempat ini mirip sekali dengan tempat dikurungnya Tian Xiang Tai Su sekalian seperti apa yang diceritakan oleh Ciu Tong pikirnya diam-diam. Penemuan yang secara mendadak ini seketika itu juga membuat hatinya merasa amat tegang. Keenam orang itu duduk bersilah dengan angkernya membentuk kedudukan setengah lingkaran, di tangan masing-masing mencekal sebuah jaring merah yang mengurung celah tersebut rapat-rapat. Agaknya memang mereka tidak berani menerjang masuk ke dalam, terbukti dari sikap yang tenang dari keenam orang itu, tapi sepasang matanya dicurahkan ke sana. Suasana di dalam gua itu pun amat sunyi, bila mana orang yang tidak mengerti akan peristiwa ini tentu tidak bakal menyangka kalau di dalam gua itu sudah terkurung begitu banyak jagoan bulim yang sudah punya nama di dunia kangau, dengan mengikuti pinggiran hutan koan ing mulai bergeser mendekati gua itu. Sedang keenam orang itu tetap duduk membelakangi koan ing, agaknya mereka sama sekali tidak merasa atas kedatangan dari pemuda tersebut. Dengan pandangan yang tajam koan ing memperhatikan bayangan setiap bunggung dari keenam orang itu, dia merasa tenaga dalam dari orang-orang itu pasti jauh berada di atas tenaga dalam dirinya, Kalau tidak bagaimana mungkin cekan hang sekalian bisa terkurung di dalam gua tersebut? Pikirannya dengan cepat berputar, dia mulai mencari akal bagaimana caranya supaya lolos dari kepungan tersebut. Orang-orang dari lembah Chiet Hongku pada menggunakan jaringan besar sebagai senjata, pikirannya pun segera berputar mencari akal bagaimana care pemecahannya. Sewaktu sedang enakan berpikir itulah mendadak dari belakang tubuhnya terdengar suara dengusan dingin. Dengan gesitnya dia putar badan, tampaklah seorang manusia berkerudung dengan mencekal sebuah jaringan besar berwarna emas sedang memandang ke arahnya dengan pandangan dingin. Dengan cepat koan ing melayang mundur ke belakang, pedang kiem hang kiemnya diliabut keluar lalu dilintangkan di depan dada siap-siap menghadapi serangan. Kembali orang berkerudung itu mendengus dingin, tangan kanannya diayunkan ke depan maka jaringan tersebut sudah terpentang lebar-lebar seluas lima kaki lebih. Melihat keiadian tersebut koan ing jadi amat terperanjat, apalagi melihat jaringan besar yang memencarkan cahaya kemas-emasan itu sudah mengurung tubuhnya maka dengan cepat ia berkelebat mundur ke arah belakang. Orang berkerudung itu pun dengan cepat meloncat ke depan, jaringan emasnya kembali diayunkan ke atas. Koan ing segera merasakan hatinya bergidik, bukan saja jaringan emas itu amat lihai bahkan kecepatan geraknya pun jauh berada di luar dugaannya. Pedangnya dengan cepat digetarkan ke depan menutul pinggiran jaringan emas itu, dia bermaksud mementangkan jaring itu lalu meloloskan diri dari kurungan. Dengan dasyatnya pedang serta jaringan tersebut terbentur satu sama lainnya, mendadak jaringan emas itu bergetar amat keras sedang pedang kiam hang kiam di tangannya kini sudah kena di jirat. Koan ing jadi amat terperanjat, dia sama sekali tidak menduga kalau kepandayan silap dari orang itu jauh berada di atas tiga manusia genah empat manusia aneh, maka di tengah suara bentakannya yang amat keras seluruh luakang yang dimilikinya sudah disalurkan ke dalam tubuh pedang tersebut. Sinar mati manusia berkerudung itu berkelebat, tangannya digetarkan dengan keras tidak menanti Koan ing mengerahkan seluruh luakangnya, dia sudah balas mengerahkan tenaga luakangnya untuk mengetarkan balik pukulan itu. Saat ini Koan ing benar-benar tergetar dengan keras, bila mana kini dia tidak cepat-cepat melepaskan pedangnya. Paling sedikit tubuhnya akan terpukul luka, tapi bila mana dia terpaksa harus melepaskan pedangnya maka tubuhnya tidak bakal berhasil menghindarkan diri dari tiga terangan musuh. Belum habis pikirannya berputar untuk mengambil keputusan tahu-tahu tubuhnya sudah kena dilemparkan ke tengah udara oleh manusia berkerudung itu. Dengan cepat Koan ing bersalto beberapa kali di tengah udara lalu berputar bagaikan roda kereta. Belum sempat tubuhnya melayang ke atas permukaan tanah kembali angin pukulan sudah menyerbu datang. Sebuah jaringan berwarna merah dengan cepatnya sudah menjiret, saat ini Koan ing sudah merasa bergidi karena tenaga dalamnya sudah buyar sehingga tak ada tenaga sisa lagi untuk menghadapi serangan. Dengan cepatnya jaringan itu melayang turun ke bawah mengurung tubuhnya, pada saat yang kritis itulah mendadak dari dalam gua berkumandang keluar suara dengusan dingin, segulung angin serangan yang amat dasyat menyambar ke depan mengh tubuh lelaki berkerudung yang baru saja melancarkan serangan jaring ke arah Koan ing mendengar akan suara bentakan tersebut. Pemuda itu jadi amat girang, dia tahu suara itu pastilah berasal dari Seng Suin si jari sakti. Entah secara bagaimana Seng Suin pun kena dikurung di dalam gua tersebut, tapi saat ini tak ada waktu baginya untuk berpikir panjang manusia berkerudung yang kena dibokong secara mendadak. Dia buru-buru melindungi dirinya dengan begitu serangannya terhadap pemuda itu pun jadi kendor. Mengambil kesempatan ini Koan ing lalu menggelinding keluar dari kurungan. Tetapi pada saat yang bersamaan itu pula dari empat penjuru berkelebat datang puluhan buah jaringan merah menggulung ke arahnya. Hatinya pun semakin bergidik lagi, mendadak. Beraak segulung angin pukulan yang mahadasyat dengan cepatnya meluncur ke depan menggulung ke arah orang-orang itu. Bersamaan waktunya pula terdengar suara. Teriakan. Seseorang, Ngkohing cepat masuk. Mendengar perkataan tersebut Koan ing segera merasakan hatinya tergetar amat keras, bukankah suara itu berasal dari Seng Siawetan? Kini dia pergi kemana-mana untuk mencari gadis tersebut. Tidak disangkanya dia orang sudah berada di situ. Dengan amat girangnya Koan ing segera berkelebat masuk ke dalam gua tersebut. Begitu tubuh Koan ing berkelebat masuk ke dalam gua, beberapa orang berkerudung yang ada di luar gua pun bersama-sama pada menubruk ke depan. Beraak kembali segulung angin pukulan yang mahadasyat menggulung ke arah luar membuat pasir serta batu kerikil pada beterbangan ke angkasa, suaranya benar-benar amat memekikan telinga. Diam-diam Koan ing merasa amat terperanjat juga melihat kejadian itu, ketika dia menoleh ke belakang tampaklah Seng Suim Tian Xiang Tai Su serta Cha Chan Hang bertiga sedang duduk bersila di dalam gua, Tian Leong Tai Su, Hu Ting Tai Su, Soto Beng Cu, Cha Ching Ching, Cha Ing Ing, serta Seng Xiaotan berdiri di belakang tiga orang itu, sedang di paling belakang tampaklah sebaris Hua Sio Hua Sio Xiaolim Si Ye, ada yang lagi berbaring ada pula yang sedang terluka tetapi kebanyakan dari mereka sudah pada cedera. Kepada ketiga orang itu pemuda tersebut, segera menjura. Koan ing menghunjuk hormat buat Chiang Puei bertiga, terima kasih atas buja pertolongan Chiang Puei sekalian, katanya. Seng Suim tersenyum. Kau tidak usah sungkan-sungkan lagi, jaringan emas dari kau cu lembah Chiat Hon Ku itu sungga hamat dasyat sekali, sekalipun ilmu jari Hon Yang Chi pun tak bisa mengapa-apakan dirinya, untung sekali kini kau masih bisa loloskan diri dari serangannya, terdengar Cha Chan Hang yang ada di belakangnya menghela napas panjang, demikian pula dengan Tian Xiang Tai Su mereka pada bungkam dalam seribu bahasa. Dengan hati yang amat girang Seng Xiaotan segera maju ke depan menyongsong kedatangan pemuda tersebut. Engkoh ing, tidak disangka kau pun ikut datang kemari, ah ah, tadikah sudah kemana? Aku mencari dirimu kemana dua inci sahut Koan ing tertawa. Lalu dimanakah Chinit Suci tanya gadis itu kembali sambil menarik Koan ing lebih mendekat lagi? Koan ing agak ragu-ragu sebentar, Akhirnya dia tertawa pahit, dia sangat baik, Seng Xiaotan yang melihat paras muka Koan ing rada berubah hatinya jadi keheranan, terhadap sikap Chinit Nikou yang menaruh perhatian terhadap pemuda tersebut. Dia sudah tahu tetapi yang membuat dia keheranan adalah kini dirinya ternyata tidak datang kemari bersama-sama dengan Koan ing. Lalu dimanakah dia sekarang tanyanya lagi, Koan ing hanya tersenyum, dia bukannya menjawab pertanyaan iu sebaliknya malah mengganti bahan pembicaraan, Sin Hang Soat Nie Ciam Poe pun ikut datang, katanya. Mendengar perkataan itu Cha Kian Hang segera dongakan kepalanya. Sin Hang Soat Nie sudah datang pikirnya, hal ini benar-benar tidak mungkin terjadi, Sin Hang Soat Nie pernah bersumpah tidak akan terjunkan dirinya kembali ke dalam dunia Kang Ngau bagaimana mungkin dia kini bisa muncul di lembah Chiet Hongku. Kiranya bukan Cha Kian Hang saja yang merasa keheranan, tapi semua orang yang ada di dalam gua itu pun pada merasa keheranan. Apakah Ka sudah bertemu dengan dirinya? Tanya Seng Su Im kemudian. Dengan perlahan Koan ing mengangguk. Tian Sian Tai Su yang mendengar perkataan tersebut semangatnya berkobar kembali, dia orang yang tenaga dalam Sibu Sian Tian Chin Hei-nya pada Taui II ini sudah berhasil dilatih mencapai puncak kesempurnaan dan bila mana bisa digabungkan dengan tenaga KHI Kang Sian Gun Keng Hei dari Yuan Sito Oti yang serta ilmu Chiang Mokiam Hei dari Sin Hang Soat Niei maka tidak peduli bagaimana lihainya pihak musuh pasti tidak akan kalah. Kembali terdengar Cha Kian Hang menarik napas panjang-panjang, ujarnya, kini kita sudah terkurung di dalam gua ini, mungkin sejak kini tak ada lagi orang yang bisa membantu kita, kau jangan berkata demikian, bukankah hal itu sama saja dengan mematahkan semangat sendiri bantah Tian Sian Tai Su sambil mengerutkan alisnya. Cha Kian Hang kembali tertawa. Mereka pada menghadang di depan gua dua, seharusnya Tai Su pun sudah tahu kalau di antara kita tak ada seorang pun yang bisa menahan pukulan mereka. Mendengar perkataan tersebut Tian Sian Tai Su bungkam dalam seribu bahasa, jangan dikata bergebrak seorang lawan seorang, sekalipun untuk lolos dari mulut gua yang sempit itu pun belum tentu bisa, tapi apakah kita harus menunggu kematian dengan duduk terpakur? Serunya sambil mengerutkan alisnya, coba kalian jangan ribut dulu, setelah Seng Suim sambil tersenyum, malam ini ada kemungkinan anak murid tiang gompang berhasil menyerbu masuk lembah Chiet Hongku ini, waktu itu ada kemungkinan kita masih bisa tertolong, kucu dari lembah Chiet Hongku ini, amat tajam dan pandai sekali, mungkin sulit sekali untuk menyerbu ke dalam lembah, apalagi orang-orang dari lembah Chiet Hongku pada bersembunyi semua, bila mana mereka menyerbu datang dengan kekerasan, bukankah akan sia-sia belaka gerakan mereka itu seru Cha Kian Hang sambil taleng duakan kepalanya. Kalau begitu orang-orang dari lembah Chiet Hongku ini sudah mengadakan persiapan, kata Seng Suim sambil mengerutkan alisnya. Yuan Si To'o Tiang Yang pergi mengejar musuh pun tidak muncul dua kembali, apa mungkin dia sengaja menjebak kita untuk memasuki lembah Chiet Hongku ini mendengar perkataan tersebut Tian Siang Tai Su segera mendengus dingin. Seng Pangcu, apakah kau tidak merasa perkataanmu itu sedikit keterlaluan? Dengan sikap serta keluhuran Budi Yuan Si To'o Tiang apakah dia bisa berbuat begitu kejamnya sesuai dengan apa yang dicurigai Seng Pangcu? HMM mungkin saat ini dia lagi menemui bahaya, sinar Matu Cha Kian Hang berkedip-kedip, tapi dia tetap bungkam dalam seribu bahasa. Eem, mungkin juga memang begitu, akhirnya jawab Seng Suin juga. Air muka Tian Siang Tai Su mendadak berubahan at keren. Seng Pangcu, ujarnya lagi, kalau hanya dikarenakan urusan ini saja kau sudah menaruh begitu curiga kepada dirinya, apakah kau tidak takut ditertawakan oleh orang-orang buling? Hei, 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 anak murid perkumpulan Tiang Gongpang belum pernah melihat dia orang menuruni Gunung Bu Tongsan, selama di dalam perjalanan pun tidak ada yang melihat jejaknya, kemunculan yang secara mendadak ini benar-benar mencurigakan sekali, apalagi begitu dia munculkan diri lantas mengajak kalian masuk ke dalam lembah Chiet Honku ini, apakah hal ini tidak semakin mencurigakan? Ditambah lagi menurut pengamatan dari anak buahku kereta berdarah tersebut sama sekali tidak pernah mendatangi Kunlunsan ini, kata Seng Su Im Dingin. Untuk beberapa saat lamanya Tian Xiang Tai Su dibuat bungkam, beberapa saat kemudian baru terdengar dia berkata, bila mana sampai setiap gerak-geriknya bisa diketahui oleh Tiang Gongpang. Bukankah hal ini sedikit keterlaluan, dalam hati Cha Qian Hang pun merasa amat curiga, baru saja dia bermaksud berbicara mendadak terdengar suara bentakan berkumandang kembali di tempat luaran, terburu-buru dia menoleh ke arah luar lalu teriaknya, ah ah! Yuan Shi To'o Tiang sudah datang, mendengar perkataan itu Tian Xiang Tai Su jadi amat girang, di tengah suara bentakan yang keras sepasang telapaknya dengan sejajar dada melancarkan pukulan dasyat ke depan. Bersamaan waktunya pula mendadak teriaknya, To'o Heng lekas lari masuk sesosok bayangan manusia dengan cepatnya berkelebat masuk ke dalam gua, orang itu bukan lain adalah Yuan Shi To'o Tiang saat ini wajahnya telah dibasahi oleh keringat tapi paras mukanya masih kelihatan sangat berwibawa pintu sedang mengejar musuh sehingga meninggalkan kalian di sini, maaf. Serunya tersenyum, sinar matanya pun menyapu sekejap ke semua orang. Seng Su'im yang melihat akhirnya Yuan Shi To'o Tiang muncul juga di sana hatinya rada menyesal, bagaimanapun dia orang bukanlah seorang manusia berhati sempit, dalam hati dia tahu bila mana Yuan Shi To'o Tiang benar-benar bermaksud memancing mereka datang kemari maka tak mungkin dirinya muncul kembali di sana. Tian Shiang Tai Su melirik sekejap ke Seng Su'im lalu ujarnya kepada To'o Su tersebut. To'o Heng silahkan duduk, Yuan Shi To'o Tiang menghembuskan napas panjang lalu duduk di atas tanah. Pinto sedang mengejar si budak berdarah dari tempat kegelapan, siapa sangka maksudku gagal, ada kemungkinan dia sudah bersekongkol dengan pihak lembah Chiet Hongku ini, katanya mendengar perkataan itu Seng Su'im jadi sadar kembali, hal ini memang mungkin sekali si budak berdarah setelah memperoleh kereta berdarah tersebut tentu kini sudah bersekongkol dengan pihak lembah Chiet Hongku, dan untuk melindungi kereta tersebut sudah tentu mereka mengadakan perlawanan. Saat ini semangat Tian Shiang Tai Su sudah berkobar kembali kepada Yuan Shi Tu. Tiang tanyanya, Tuh Heng apakah kau mempunyai siasat yang lebih baik untuk memecahkan pertahanan musuh Yuan Shi To'o Tiang termenung sebentar, lalu kepada Seng Su'im katanya, senjata yang digunakan kucu dari lembah Chiet Hongku ini adalah sebuah jaring besar, senjata apapun tidak bakal bisa mengapa-apakan dirinya, untuk menghadapi dirinya terpaksa kita harus mengandalkan ilmu dari Han Yang Chi dari Seng Pangcu, karena cuma terhadap ilmu itu saja dia menaruh rasa juri, Seng Su'im mendengar Yuan Shi To'o Tiang memuji ilmu jari Han Yang Chi-nya dalam hati merabah amat girang, pikirnya, To'o Su'im ini tidak malu disebut sebagai pemimpin dari tiga manusia genah. Ternyata dia memang memiliki ketajaman matu yang luar biasa, terpaksa dia lalu tersenyum, ujarnya merendah, jaring yang digunakan kucu dari lembah Chiet Hongku serta ke enam orang lainnya ada lima kaki panjangnya, walaupun ilmu jari Han Yang Chi bisa menakuti mereka tetapi belum tentu mempunyai kegunaan yang besar Yuan Shi To'o Tiang mengangguk, lama sekali dia berdiam diri tidak berbicara. Sebaliknya Kean Ying yang melihat Yuan Shi To'o Tiang walaupun sudah kembali tapi hatinya masih menaruh curiga, bagaimana mungkin Sak Huan bisa mengetahui urusan dari si manusia tunggal dari Bulim, Jian Wang? Dan bagaimana mungkin dia begitu tega meninggalkan Sak Huan seorang diri di sana padahal di tempat itu tak ada urusan Yuan Shi To'o Tiang termenung berpikir keras kemudian menghela nafas panjang dengan perlahan. Mari kita berpikir kembali, asalkan sudah mendapatkan care untuk memecahkan serangan jaring mereka, urusan-urusan lain tentu menjadi beres pula, mendengar perkataan itu Kean Lak segera merasa hatinya rada bergerak. Dia pun mulai memikirkan seluruh kepandayan silat yang diajarkan Jian Wang kepadanya setelah berpikir sebentar diadongakan kepalanya, tapi pada saat itulah hatinya tergetar amat keras karena dari sepasang metu Yuan Shi To'o Tiang secara samar-samar diliputi oleh nafsu membunuh. Dua jam lagi hari sudah mulai menggelap, kalian pikirlah lebih teliti lagi, ujar Yuan Shi To'o Tiang sambil menundukan kepalanya. Dengan perlahan Seng Su'im tertawa, pikirnya bila mana anak murid Tiang Gongpang sudah pada datang maka dia sudah tentu bisa menerjang keluar, kecuali bila pihak lembah Ciet Hongku mempunyai kekuatan yang sebesar kekuatan perkumpulan Tiang Gongpang sehingga mungkin bisa menahan serangan total dari anak buahnya. Dari luar gua kembali terdengar suara bentakan yang amat keras menggetarkan seluruh hangkasa, muka Yuan Shi To'o Tiang itu Chiang Bunjian dari Butong Pei segera berubah hebat, Seng Su'im pun dengan terkejut menoleh ke arah luar gua. A-a-a-ciutong. Terdengar Cha Chan Hong berseru kaget. Bersamaan dengan suara teriakannya itu dia melancarkan delapan pukulan dasyat ke depan, di mana pukulan tersebut berkelebat segera membawa suara dasiran yang amat tajam. Inilah keistimewaan dari ilmu pukulan Kiem Sah Chiang dari aliran gulun pasir, Seng Su'im pun bersamaan waktunya menyentilkan lima buah serangan jarinya ke depan. Sebaliknya Yuan Shi To'o Tiang serta Tian Xiang Tai Su masing-masing melancarkan empat kali pukulan. Empat orang jagoan berkepandaian tinggi bersama-sama melancarkan pukulan ke depan, seketika itu juga membuat hawa sesak memenuhi angkasa disertai suara ledakan yang maha dasyat. Sesosok bayangan manusia dengan amat. Cepatnya berkelebat masuk ke dalam gua tersebut. Tampaklah Chi U Tong dengan tangan kanan mencekal tongkat berwarna hitam serta kepala yang dibalut kain putih sudah muncul dihadapkan para jago. Walaupun terhadap si iblis dari lautan timur ini Seng Su'im punya sedikit ganjalan tetapi saat ini semua orang sedang bekerjasama untuk menghadapi serangan pihak musuh apalagi kini Chi U Tong yang sudah pergi suka balik kembali lagi ke sana untuk memberi bantuan cepat-cepat dia mengalah ke samping. Chi U Heng silahkan duduk ujarnya. Haa, 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 seng elote kau tidak usah sungguh, aku tidak duduk sahut Chi U Tong sambil tertawa terbahak-bahak. Sehabis berkata dia menyapu sekejap ke arah Kuan Ing serta Yuan Si To'o Tiang. Oh, 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 kiranya Chi U Tong bunjin kita dari Butong Pai pun sudah pada berdatangan, sindirnya. HMM, apa maksud dari perkataan Chi U Tong itu seru Yuan Si To'o Tiang? Perkataan yang diucapkan oleh Chi U Tong terhadap Yuan Si To'o Tiang bukan saja membuat Tosu Tua itu tidak paham tapi juga Kuan Ing Chakan Hong, bahkan setiap orang yang ada di dalam gua itu pun pada merasa keheranan. Haa, 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 tadi aku sudah bertemu dengan Sin Hang So'at Nyeye bahkan telah bercakap dua dengan dirinya, terdengar Chi U Tong berkata lagi sambil tertawa terbahak-bahak. Dia ada di mana tanya Yuan Si To'o Tiang sambil mengerutkan alisnya. Chi U Tong tidak langsung menjawab, matanya dengan perlahan menyapu sekejap ke semua orang lalu baru ujarnya. Kali ini dia turun dari puncak di samping hendak membereskan urusan yang menyangkut diri muridnya tetapi yang lebih penting adalah karena urusan si budak berdarah dari tempat kegelapan, dia merasa kejadian ini sebenarnya adalah suatu rencana yang amat busuk sekali dari seseorang, semua orang yang mendengar perkataan tersebut jadi amat terperanjat sekali. Sebaliknya cuma wajah Yuan Si To'o Tiang seorang saja yang tidak berubah, dengan perlahan dia bangun berdiri. Chi U To'o Chu sudah mendengar perkataan apa saja Chi U Tong mengerutkan alisnya rapat-rapat, kepada Tian Siang Tai So tiba-tiba tanyanya, apakah Tai So merasa si budak berdarah yang membawa luka jatuh ke dalam jurang itu pasti menemui ajalnya Tian Siang Tai So termenung sebentar. Tempo hari sudah tentu kami menganggap bahwa dia pasti sudah mati, kalau tidak bagaimana mungkin kami suka menyudahi urusan tersebut tetapi kini dia hidup kembali seperti juga dengan Jian Wong bukankah dia hidup kembali sinar matu Chi U Tong kembali berkilat dengan perlahan dia menoleh ke arah To'o Su Bu Tong P itu, To'o Tiang yang baru saja mengejar dirinya apakah merasa kalau dia orang benar adalah si budak berdarah dari tempat kegelapan? Soat Nye itu sungguh terlalu banyak curiga, kata Yuan Si To'o Tiang sambil tertawa-tawar, orang yang aku lihat benar-benar adalah si budak berdarah dari tempat kegelapan, Tempo hari karena keteledoran kita dia sudah berhasil melarikan diri tetapi kali ini dia tidak bakal bisa lolos lagi dari tanganku, dengan dinginnya Chi U Tong mendengus. To'o Tiang tadi bilang kereta berdarah berlari menuju ke arah kulunsan, karenanya baru mengajak kita untuk mengejar kemari, bukan begitu Chi U Tong kau terlalu menaruh curiga air muka Chi U Tong yang semula diliputi oleh senyuman, mendadak berubah jadi amat dingin bahkan sangat menakutkan sekali. Tetapi sewaktu Soat Nye datang kemari dia melihat kereta berdarah itu lari menuju ke timur laut mendengar perkataan tersebut hati semua orang yang ada di dalam gua tergetar amat keras. Cha Kan Hong, Seng Su Im dan Yuan Si To'o Tiang dengan penuh rasa curiga. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau bisa terjadi peristiwa semacam ini, untuk mengejar jejak dari kereta berdarah mereka telah tiba di sini, bila mana kereta tersebut sama sekali tidak kemari, lalu apa maksud Yuan Si To'o Tiang memimpin mereka datang kemari? Air muka Chi U Tong berubah semakin dingin lagi. Bahkan Soat Nye dapat melihat kalau tempat ini sebenarnya adalah sebuah tanah pembunuhan yang mengerikan, sebelum kita sampai di sini lembah Chiat Hongku sudah mengadakan persiapan terlebih dulu, kini tak seorang pun yang bisa keluar dari lembah ini semua orang yang ada di dalam gua itu segera merasakan hatinya amat terperanjat. Chiu To'o Su bagaimana kau orang begitu berani memfitnah diriku teriak To'o Su dari Butong Pei itu sambil mengerutkan alisnya. Bila mana aku orang tidak menemui kereta berdarah tersebut lari kemari lalu apa maksudku memimpin kalian datang kemari? Apakah boleh dikata perbuatan ini berguna bagiku? Bila mana tak seorang yang bisa lolos, bukankah hal itu termasuk juga diriku karena sekarang aku pun ada di sini dengan tajamnya Ko'an Ing memperhatikan diri Yuan Si To'o Tiang, dia merasa sangat tidak puas dengan perkataan To'o Su itu. Po'o Su itu sama sekali tidak menjelaskan soal itu tetapi dia lagi menerangkan kalau dia pun ada di situ sehingga tak mungkin ada rencana busuk. Suasana tenang yang meliputi gua itu pun segera pulih kembali seperti sedia kala. Tampak Chiu Tong pun menghala napas panjang, keningnya dikerutkan. Hei, dia cuma bilang tempat ini adalah tempat pembunuhan secara besar duaan, para jago pun kini merasa hatinya murung, agaknya pihak lembah Chiet Hongku telah mengadakan persiapan untuk membasmi seluruh jago Tiong'uan di tempat tersebut. Setelah lewat beberapa hari lagi menanti makanan mereka habis dan badan jadi penat maka tanpa banyak ruwa lagi semua orang yang ada di sana akan menjadi tawanan di bawah cengkeramannya. Buat apa kalian murung tiba-tiba seru Yuan Si To'o Tiang sambil tertawa. Anak murid dari Pang Chiu sudah melakukan perjalanan siang malam dan mungkin sebentar lagi mulai melancarkan serbuan. Waktu itu harapan untuk meloloskan diri lebih besar buat apa kalian pada murung semua, ee-e bagaimana Ato'o Tiang bisa tahu kalau anak buah Tiang Gongpang sudah pada berdatangan seru Chiu Tong dengan penuh rasa curiga. Chiu Heng kenapa selalu menaruh rasa curiga kepadaku? Apakah kau merasa tidak percaya terhadap diriku? Sewaktu aku datang kemari anak murid dari Tiang Gongpang sudah mengepung seluruh penjara tempat ini, bagaimana mungkin aku bisa tidak tahu. Chiu To'o terpaksa hanya tersenyum saja tanpa mengucapkan sepatah katapun, semua orang yang ada di dalam gua pun padat termenung menurut jalan pemikiran masing-masing, menanti kedatangan malam berikutnya, mendadak sesosok bayangan hitam berkelebat menerjang masuk ke dalam gua Yuan Si To'o Tiang yang ada di samping gua segera mendengus, telapak tangannya dengan mengerahkan tenaga pukulan dahiat menghajar ke arah orang itu. Beraaak. Dengan amat dasyatnya pukulan tersebut menyambar ke depan, tapi keburu kena dihindari oleh orang tersebut dengan jalan meloncat mundur ke belakang inilah baru untuk pertama kalinya Kuan Ing melihat Yuan Si To'o Tiang melancarkan serangan dengan amat dasyat. Melihat kejadian tersebut hatinya jadi rada bergerak, sewaktu pertemuannya tempoh hari dengan To'o Su itu di atas permukaan salju Dia sudah merabak kalau tenaga dalam yang dimiliki To'o Su tersebut benar-benar amat dasyat dan jauh berada di atas Seng Su'im sekalian, kini setelah melihat kedasyatan dari pululan itu dia merasa kalau dugaannya agak meleset, karena pukulan itu biasa saja dan seimbang dengan Seng Su'im sekalian. Tetapi apakah tujuannya untuk menyembunyikan kepandayan yang sesungguhnya? Apakah dia mempunyai maksud dua tertentu? Apalagi pukulan yang dilancarkan Yuan Si To'o Tiang tadi agaknya sengaja hendak menahan pukulan yang dilancarkan. Tian Xiang Tai Su serta Cha Qian Hang di samping menghadang Chiu Tong serta Seng Su'im untuk melancarkan serangan. Apa tujuannya dia berbuat demikian? Sewaktu Kuan Ing lagi berpikir dengan hati melongo itulah mendadak Yuan Si To'o Tiang sudah menyapu sekejap ke arahnya dengan pandangan yang amat tajam. Tetapi sebentar kemudian dia sudah mengalihkan pandangannya ke arah kepada Seng Su'im. Seng Pang Chu, berapa banyak orang yang kau bawa kali ini tanyanya kemudian kepada Seng Su'im. Perjalanan kali ini menuju ke Gunung Kunlun San merupakan suatu tindakan yang luar biasa sekali, kata Seng Su'im sambil tertawa-tawar. Saat ini anak buahku ada 500 orang yang tersebar dalam lingkungan 50 li sekitar tempat ini, sisanya yang 500 orang lagi ada di dalam lingkungan 100 li dari tempat ini, para jago yang ada di dalam gua setelah mendengar perkataan tersebut semangatnya segera berkobar kembali, bila mana dengan kekuatan yang begitu besarnya anak murid perkumpulan Tiang Gong Pang benar-benar mengadakan penyerbuan ke dalam lembah Chiat Hon Ku ini ada kemungkinan orang-orang lembah tersebut tidak bakal kuat untuk memberi perlawanan, Yuan Si To'o Tiang yang mendengar perkataan tersebut segera mengangguk. Kalau begitu harapan kita untuk meloloskan diri dari kurungan ini jauh lebih besar lagi, katanya sambil tertawa. Seng Su Im hanya tersenyum, soal itu harus ditinjau dari bagaimana persiapan dari orang-orang lembah Chiat Hon Ku, tapi yang jelas sebelum aku masuk ke dalam gua sudah kuperintahkan setelah hari jadi gelap mereka sudah harus mulai melancarkan serangan, katanya. Bab 35 Ko An Ing yang selama ini selalu memikirkan bagaimana caranya untuk memecahkan serangan dengan menggunakan senjata jaring mendadak tanyanya pada Seng Su Im, Empek Seng, kekuatan jari Hon Yang Cimu bisa mencapai seberapa jauh Seng Su Im yang ditanyai begitu lalu tahu apa maksud dari pemuda itu, dia tersenyum, untuk menghadapi orang-orang yang biasa saja kekuatan dari Hon Yang Cimu bisa mencapai 20 kaki jauhnya, tetapi untuk menghadapi orang-orang semacam jago-jago lembah Chiat Hon Ku ini yang begitu dasyat mungkin hanya mencapai 5 kaki saja, lalu bagaimana dengan kekuatan jari Empek Seng Bila Mana menjepitkan potongan pedang serta golok di dalam jari dua tangan lalu menyentil dengan kekuatan Hon Yang Cimu Mendengar perkataan tersebut Seng Su Im jadi kegirangan. Haa, haa, bagaimana aku bisa melupakan jurus tersebut? Haa, haa, serangan itu pasti bisa menjebolkan serangan dengan senjata jaringan tadi serunya. Memang bagus sekali ilmu itu, mari kita bersama-sama pergi mencoba, ajak Iwan Sito Tiang. Seng Su Im pun merasa amat girang sekali, sebelum masuk dalam gua tadi ia sudah kena dipecudangi oleh permainan jala itu, kini setelah diperingatkan oleh Ko An In hatinya jadi amat cemas dan bergolak keras. Cuaca dengan perlahan mulai menggelap. Mendadak dari luar kembali berkelebat datang sesosok bayangan hitam, Seng Su Im segera mendengus dingin. Bajingan ini mau cari mati atau hendak menerjang masuk ke dalam. Serunya. Di antara suara bentakan yang keras berturut-turut, dia melancarkan 10 sentilan dasyat, bersamaan itu pula Tian Xiang Tai Su melancarkan satu pukulan ke depan. Di mana angin pukulan bentrok dengan tubuh orang itu tampaklah bayangan manusia berkelebat kembali, orang itu pun sudah meluncur keluar. Terang-terangan dia tahu kalau tak mungkin bisa menerjang ke dalam, buat apa terus dua angin dia berbuat begitu seru Ciu Tong sambil mengerutkan alisnya. Ko An In pun merasa hatinya rada bergerak, di tempat itu ada lima orang jagoan lihai yang sedang berkumpul sekalipun Gien Wong yang memiliki kepandaian silat lihai pun belum tentu bisa menerjang masuk ke lalu kenapa orang itu terus menerus menerjang saja? Apa mungkin ada maksud tujuan tertentu? Terdengar Yuan Si To'o Ti yang tersenyum. Mungkin mereka tahu kita sudah kena dikurung maka sengaja dua kali berusaha untuk menerjang masuk katanya. Semoga saja memang begitu, sambung Ciu Tong sambil tertawa. Semua orang yang ada di dalam gua segera terjerumus di dalam lamunan sendiri-sendiri, Ko An In yang melihat seng Siao Tan sambil bersandar pada dinding tak berbicara sepertinya lagi memikirkan sesuatu hatinya jadi haran. Tak terasa lagi tanyanya dengan suara perlahan, Siao Tan kau lagi memikirkan apa-apa tidak mengapa, sahut gadis itu sambil memandang ke arah Ko An In dengan amat tenang. Aku cuma lagi memikirkan perkataan dari Mpek Ciu tadi yang mengatakan Soat Nio turun gunung karena muridnya, Ko An In segera merasakan hatinya tergetar, dia sama sekali tidak menyangka kalau seng Siao Tan terus-menerus memikirkan persoalan itu. Dia memang datang untuk mencari Ching Nitsuchi, sahutnya kemudian sambil tertawa. Ching Nitsuchi turun gunung secara diam-diam adalah bermaksud untuk mencari dirimu setelah bertemu dengan dirimu. Bagaimana mungkin Nikou itu suka melepaskan kalian dengan begitu saja Ko An In jadi melengak, dia sama sekali tidak memberitahukan hal ini kepadanya. Tetapi bagaimana mungkin gadis itu bisa tahu kalau Ching Nitsuchi turun gunung secara diam-diam bahkan sengaja datang mencari dirinya? Dia sama sekali tidak tahu kalau jejak serta gerak-gerik yang mencurigakan dari Ching Nitsuchi itu sudah diketahui oleh Seng Siao Tan. Bahkan sewaktu gadis itu ada di atas puniak sulihang dia jauh lebih mengerti sifat dari Ko An In, sudah tentu dalam soal ini dia sudah bisa menebak sendiri. Ko An In merasa tidak enak untuk berbohong terhadap diri Seng Siao Tan, maka dengan perlahan dia menundukkan kepalanya sebetulnya sudah terjadi urusan apa desak Seng Siao Tan lebih lanjut. Ko An In menarik napas panjang, dengan sikap apa boleh buat dia dongakan kepalanya. Kami berdua hampir-hampir mati di tangannya, tetapi Ching Nitsuchi sudah kehilangan lengan kirinya, hanya saja karena nasibnya masih baik sehingga tidak sampai mati di tangan gurunya itu. Dimanakah Ching Nitsuchi saat ini walaupun dia sangat percaya terhadap Ko An In tetapi selama ini dia takut Ching Niko terus-menerus mendekati Ko An In, walaupun begitu setelah didengarnya Niko muda itu sudah kehilangan sebuah iengannya maka dalam hatinya pun dia terharu juga. Waktu itu bila mana bukannya sengaja dia menyingkir untuk melihat bagaimanakah sikap Ko An In terhadap Niko itu ada kemungkinan tidak sampai terjadi peristiwa ini. Peristiwa ini pasti terjadi karena Ching Nitsuchi sudah menaruh salah paham. Sewaktu aku pergi tadi dia masih ada di dalam air terjun, sekarang ia ada di mana aku sendiri juga tidak tahu. Ujar pemuda itu sambil gelengkan kepalanya. Bicara sampai di situ mereka berdua pada bungkam hingga suasana pun diliputi keheningan. Yuan Si To'oti yang menarik napas panjang-panjang, dengan perlahan dia memandang ke arah Ko An In Nona itu adalah Siawui. Terdengar. Seng. Suin memperkenalkan. Putrimu sudah pernah aku temui, dia memang merupakan pasangan yang setimpal dengan Ko An Siawuiap. Wajah Seng Siawutan segera berubah jadi merah, walaupun dia sudah berkasih duaan secara terbuka dengan diri Ko An In tetapi saat ini Yuan Si To'oti yang berbicara di hadapan umum, bagaimanapun juga sebagai seorang gadis dia merasa malu juga. Seng Suin yang mendengar perkataan itu lantas tersenyum. Terhadap muridmu pun aku pernah bertemu, aku minta To'oti yang suka mendidik dan mengawasi dirinya lebih ketat dan keras lagi serunya. Pada paras muka Yuan Si To'oti yang segera terlintaslah satu senyuman pahit. Dia adalah keponakanku, selama ini aku memang rada teledor untuk memberi didikan kepadanya apalagi dia terlalu manja terhadap diriku, bila mana dia sudah berbuat sesuatu yang kurang pantas harap Seng Pangcu dengan memandang di atas wajah pintu suka melepaskan dirinya. Seng Suin yang mendengar perkataan itu dia sudah salah menganggap mungkin Yuan Si To'oti yang masih tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Sak Huan sehingga begitu membelai dirinya. Alisnya segera dikerutkan rapat-rapat, muridmu beberapa kali mendesak Siawui untuk kawin dengan dirinya, apakah To'oti yang tidak tahu akan urusan ini A'ah ada urusan? Kenapa Seng Pangcu tidak memberitahu kepadaku seru Yuan Si To'oti yang kaget? Ko An In yang melihat sikapnya itu segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, apakah mungkin Yuan Si To'oti yang sama sekali tidak tahu apa yang sudah diperbuat oleh Sak Huan? Oh oh, kalau begitu aku sudah salah bertindak sindir Seng Suin dingin, dari sepasang metu Yuan Si To'oti yang tiba-tiba menetes keluar titik-titik air mata, dia menghela nafas panjang. Bila mana dia sungguh-sungguh berbuat demikian aku pasti akan membinasakan dirinya di hadapan umum kalau tidak aku orang mana punya muka lagi untuk bertemu dengan kawan dua bulim serunya, Seng Suin yang melihat Tosu itu benar-benar terharus sehingga meneteskan air mata, dia pun lantas menghela nafas panjang-panjang. To'oti yang pun tidak usah terlalu bersedih hati, hiburnya, dalam soal ini lebih baik kita rundingkan saja setelah kita keluar dari gua ini, orang-orang muda memang masih berdarah panas sehingga muda saling bentrok satu sama lainnya, To'oti yang cukup memberi peringatan yang keras saja kepadanya. Yuan Si To'oti yang hanya menghela nafas panjang saja, kepalanya digelengkan berulang kali, sedang air mata mengucur keluar semakin deras. Ko'an Ing sendiri pun damdiam lantas menghela nafas, sebenarnya di dalam hati dia merasa gemas dan benci terhadap diri Yuan Si To'oti yang, karena To'osu itu tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap muridnya, tetapi setelah melihat kejadian ini hatinya malah merasa menyesal. Ciu Tong mendadak tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, mati hidup kita yang ada di dalam gua pun belum bisa ditentukan, buat apa harus menguatirkan urusan yang lain? Bila mana ada urusan lain, lebih baik dibicarakan setelah kita lolos dari sini saja, tegurnya. Pada saat mereka sedang bercakap dua itulah mendadak dari luar kembali terdengar suara bentakan keras. Seng Su Im dengan cepat menoleh dan kirim tiga sentilan dasyat ke depan, tampaklah tiga gulung desiran angin pukulan dengan cepatnya menyambar keluar. Dari mulut gua tampak bayangan manusia berkelebat datang, tahu-tahu di dalam gua sudah muncul sinhang So'at Nie. Ha-ha, So'at Nie kau pun sudah datang di antara mereka Tian Xiang Tai Sulah yang paling girang, di tengah suara bentakan yang keras sepasang telapaknya dengan sejajar dada didorong ke depan, inilah suatu pukulan dengan menggunakan ilmu Sibu Sian Tian Chin Hei yang amat dasyat. Yuan Si To'o Tiang yang melihat muncul bayangan putih itu, dia pun lantas merangkap tangannya memberi hormat lalu menghembuskan napas panjang. Terima kasih atas bantuan dari Seng Pang Cu serta Tai Su berdua, terdengar suara dari sinhang So'at Nie bergema datang. Begitu masuk ke dalam gua Nikou Tua itu lantas menyapu sekejap ke seluruh ruangan sambil tertawa, tetapi sewaktu melihat koan ing pun ada di sana, air mukanya seketika itu juga sudah berubah hebat.